Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y20 2021 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya dengan tampilan verifikasi akun Anda kita akan coba untuk unlock akun Google-nya cukup menggunakan kabel data dan komputer jadi langsung aja kita hubungkan kabel data ke komputer kemudian sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita matikan dulu handphone-nya tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool unlock-nya aku menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 teman-teman yang belum menginstall tool ini silahkan bisa download dan install untuk link download-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian jangan lupa untuk install driver klik menu install driver pada tool-nya sampai proses installing driver-nya selesai kemudian kita masuk ke menu Vivo dan kita cari serinya yaitu Vivo Y20 2021 kalau sudah kita pilih serinya di sebelah kanan bawah kita pilih menu iris FRP untuk mengunlock akun Google yang lupa pada Vivo Y20 ini bisa gunakan iris FRP ataupun iris FRP New OS kita gunakan iris FRP dulu aja kemudian klik menu execute dan kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara seperti ini jadi kita tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh tool-nya kalau sudah terbaca oleh tool-nya bisa kita lepaskan menekan kedua tombol volume tampaknya gagal ya disini handphone malah masuk ke recovery mode kita coba akan mengulanginya lagi bisa kita coba masuk ke recovery mode dulu kemudian kita matikan handphone-nya maksudnya tadi gagal karena handphone ternyata malah masuk ke fastboot mode maka untuk mematikan handphone ini silahkan bisa masuk ke recovery mode dulu kemudian setelah di recovery mode kita bisa mematikan handphone ini dan kita ulangi lagi oke kita pilih menu shutdown dulu agar handphone-nya bisa kita matikan kemudian kita ulangi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data langsung saja kita tekan kedua tombol volume sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan kabel data ketika handphone-nya sudah terbaca oleh tool tersebut langsung dengan cepat kita lepaskan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai prosesnya selesai diakhiri dengan keterangan all is done yang artinya proses unlock akun google pada vivo ini sudah berhasil tinggal kita lihat hasilnya saja sebelum kita nyalakan handphone ini lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo vivo pada layar handphone ini kemudian kita tunggu proses loadingnya bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya ini selesai jika ternyata teman-teman mendapati kasus vivo Y20 dengan kasus awal adalah lupa kunci layar teman-teman juga bisa menggunakan MTK GSM Sulteng Tool ini untuk melakukan format factory menghilangkan kunci layarnya kemudian setelah ternyata kunci layar berhasil kita hilangkan dan handphone masih meminta verifikasi akun google maka silakan gunakan metode ini untuk mengunlock akun google nya kemudian setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan halo atau tampilan selamat datang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu kebetulan juga untuk handphone ini masih terhubung ke jaringan internet via wifi jadi kita akan tunggu hasilnya apakah handphone ini masih meminta verifikasi akun google atau tidak kita tunggu dulu sampai proses loading ini selesai kemudian untuk halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kita tunggu sebentar sampai proses loading ini selesai lagi jika tadi kita masih diminta untuk verifikasi akun anda maka setelah kita melakukan unlock akun google halaman verifikasi akun anda sudah tidak ada berganti menjadi halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja selanjutnya tinggal kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu akun google sudah dijamin hilang sudah terunlock dengan cepat menggunakan MTK GSM Sulteng PR kita selanjutnya tinggal set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu memang pada saat proses set up handphone android kita akan menjumpai beberapa kali proses loading jadi harap sabar saja kita tunggu sampai proses loadingnya selesai tetapkan metode buka kunci kita bisa pilih lewati kemudian kita lanjutkan dulu set up nya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati juga kita lanjut lagi dari vivo bisa kita lewati kemudian selamat ya telepon anda telah disiapkan sekarang handphone ini sudah bisa kita set up sampai ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass dengan sangat mudah dengan sangat cepat menggunakan tool gratis MTK GSM Sulteng jadi tool ini gratis tidak perlu membayar aktifasi tinggal kita install saja pada windows yang kita gunakan setelah akun google nya terunlock kita bisa meloginkan kembali akun google atau bisa membuat baru lagi akun google nya menggunakan aplikasi google playstore terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati